Selamat datang sahabat eksplorasi Durian Ustantara dan Durian Traveler spesial hari ini kita di Semarang bersama para senior ada kakak tersinta Bang Zul dan Kang Iwana spesial banget karena kita mau bikin acara besar nanti di bulan Juni 15-16 jadi kita akan bikin kita biar petani Durian Jawa Tengah Jawa Tengah apa duriannya mas? banyak sekali betul bahkan menurut saya itu ya penghasil musangking terbesar se-Indonesia saat ini itu adalah wilayah Jawa Tengah kenapa begitu Mas Sifat tolong jelaskan Mas Sifat ya kita kembali ke sejarah kan dulu tahun berapa kita 2015 ya kita mulai membumi mungkin musangking karena musangking pertama masuk di Indonesia pasti di Hortimah bener habis itu perkembangannya gimana setelah masuk kecelakaan atau enggak kecelakaan di kita kan agak beda kan untuk perkembangan kalau tempat lain kan kita ngomong kebun konvensional itu kan nanam dari bibit di kita enggak, kita curi start langsung di top warung topping jadi kalau enggak salah sejarahnya 2009 masuk ke Hortimah terus ada petani yang enternya bisa tembus ke salah satu desa lah terus disitu sampai sekarang bahkan hampir satu desa dah 90%-90% pohon lokal yang gede-gede itu sudah disambuhin berongkol kan? iya betul berongkol itu jaman dulu saya pertama ke berongkol itu ngantrinya luar biasa sampai saya dateng itu kalau enggak ngaku-ngaku jadi wartawan saya enggak dapet ke tempat pak ke pak pak Haji siapa? pak aneh lupa tar midi tar midi tar midi kalan pak di berongkol itu luar biasa itu berongkol luar biasa jadi pekembangannya banyak sekali durian yang di top walking dengan nusaking betul dan sekarang tujuh tahun kemudian bang besar sebenarnya itu luar biasa hampir semua satu rumah itu semua punya semua hampir semua oh iya? iya setiap rumah yang punya kebun durian pasti punya musangi pasti punya musangi itu sudah produksi kayak kamar itu sudah enggak bisa dihitung mungkin ini kalau kalau Semarang ya kalau kita ke pinggirnya Semarang pati eh bukan pati pati ya pati itu gimana mas kalau kalau pati banyak juga yang tanam durian cuma kalau top walking aku rasa masih agak jadi kita kita ngomong yang kita konvensional kebun di Jepara juga banyak sekali dan banyak sekali pekebun-pekebun baru yang mulai giat menanam durian nah makanya kita akan adakan seminar durian setidaknya itu bisa memberi kisi-kisi ke calon petani apa ya apa saja pupuk yang harus kita masukkan di saat vegetatif dan di saat generatif jadi jangan jangan sampai salah disitu kalau salah hasilnya pasti akan fatal bener gak kembali kembali kita ke gini kita kan sudah panen ya itu biasa kekurangan pasti ke kualitas kualitas emang masih PR utama ya kita nanti kita akan ngumpul bareng ngumpul bareng dari setiap keresidenan nanti dari Pati ada perwakilannya dari Semarang kota ada perwakilannya Pekalongan Pekalongan ada perwakilannya Kedu ada perwakilannya Banyumas kita akan ngobrol bareng kayak semacam ILC nya iya seru jadi kita nanti akan tumpahkan semua keluh kesahnya seperti apa nah kita cari solusinya bareng-bareng solusinya menariknya nanti kita bisa menjadi wadah bareng punya komunitas besar petani durian di Jawa Tengah iya mantap betul kedepan seperti apa sih mas di Jawa Tengah ini karena Jawa Tengah itu secara potensial market lebih mudah mudah betul karena aksesnya Surabaya paling ke itu paling terbesar ya dan itu tantangan lain apa mas sebentar itu tadi untuk market ya bahkan saya dapat bocoran itu orang Medan pun bahkan juga minta durian dari sini mau saking premium aku juga sempat kaget ini gimana sih Medan itu tempatnya durian malah minta sini ternyata jadinya di musim panen musim panen jadi masa panennya itu berbeda-beda oh kira-kira itu kalau perlu durian sumater lahirnya ke Jawa semua kan ini kebalik kita ngomong premium tapi kayak lokalnya kan kebalik ketika di sana ada toko durian udah buka mereka butuh premium karena enggak musim akhirnya cari mana yang ada sedangkan di Malaysia pun musimnya juga sama dengan mereka kan dengan yang di Medan itu artinya bagus juga ini ke depan jadi paling enggak sebenarnya kalau dibilang petani durian yang premium di Indonesia yang paling banyak yang awal-awal dengan cara top booking ini jadi pohon-pohon lokal yang sudah besar diganti dengan varitas unggul itu di daerah sini sekitar Jawa Tengah Jawa Tengah itu kebetulan enggak sengaja juga masih besar kok antara Banjumas Pekalongan di di Monosogo Banjar itu secara enggak sengaja kok ya panen panen juga kita ngomong keratal di daerah lain kayak di Jawa Timur itu ada terenggale juga kemarin kan beberapa titik lah kita ngomong top walking tapi kok Jawa Tengah kok bisa kompak gitu lah secara enggak sengaja itu itu menariknya nanti paling enggak kita akan ngobrol banget sebenarnya semua metode punya kelemahan dan kelebihan iya betul nanti kita akan nanti kita akan bahas bedah bareng bagaimana permasalahannya teman-teman bisa curhat nanti sebelumnya kita kasih questionnaire permasalahan setiap petani dan kita akan pokoknya harus datang semua se Jawa Tengah sebagai orang Jawa Tengah yang punya potensial market besar kelebihan dari pohon yang banyak sudah ditoboking bagaimana ke depannya karena begitu banyak yang menanam nah kualitas bagus depannya seperti apa dan ini harus mulai kita kejaran awal dari awal jadi nanti kumpulnya ini adalah wadah kita bareng-bareng para petani durian di Jawa Tengah datang ya nanti datang tanggalnya soal bro 15 Juni dan 16 Juni 15 Juni jadi 15 16 Juni jangan lupa pecinta durian pakepun durian harus hadir oke ini keterangannya nanti kita update lagi kapan dan gimana tempatnya ini terima kasih teman-teman sudah menonton mari kita satukan niat satukan kemampuan satukan organisasi petani durian Indonesia Jawa Injil Travel terima kasih sudah menonton datang harus datang terima kasih terima kasih terima kasih